Situasi politik saat ini menjelang pemilu di tahun 2024 nanti semakin memanas Dan adanya jargon identitas ini memicu polemik di kalangan masyarakat Bagaimana Om Bapak menggaris bahwa masalah ini? Jargon-jargon identitas ini memang terbukti waktu Pilkada Jakarta kemarin itu kan memang seperti memecah belah ya Memang kenyataannya ya Nah tetapi dalam situasi yang seperti ini banyak sekali yang masih kurang paham Atau pura-pura tidak paham ya bahwa jargon-jargon identitas itu bagaimana Jadi terjemahannya atau penjelasannya yang sederhana itu adalah Identitas itu kan ada seseorang yang identitas misalnya ya Itu identitasnya itu dia dari orang Jawa Tengah Jargon identitasnya dia orang Tapanuli Satu lagi dia orang Manadu Itu identitas itu juga agama yang agama tertentu agama X agama Y itu juga identitasnya seperti itu Jadi ada ahli yang sering memberikan pengarahan-pengarahan di mana-mana Yang kelihatannya memang jago narasi gitu ya Itu mengatakan bahwa sebetulnya identitas itu perlu Jadi dia menentang kalau ada isu-isu identitas itu nanti dipermasalahkan di pemilu Itu dia menentang Dia mengatakan bahwa identitas itu diperlukan Nah lah ini yang paling bahaya ya Memang kalau identitas dari seseorang atau sebuah partai itu boleh saja Misalnya ini partainya dari yang mempunyai identitas kaum intelektual Misalnya boleh kan ini partainya orang pinter kan boleh Ya Nah mau partainya ada yang pakai partainya orang yang berani juga boleh Itu namanya identitas ya Tetapi yang tidak dibolehkan itu adalah Memakai identitas itu untuk menentukan mana yang baik mana yang jelek Ya contohnya itu misalnya Di dalam satu pemilihan OSIS ya Di sekolahan-sekolahan tertentu Atau sekolahan mana itu ya Itu bahwa ada satu keimbauan Bahwa yang dari ketua itu harus yang beragama tertentu Nah itu namanya politik identitas Jadi untuk memimpin sebuah sekolahan atau sebuah penegara atau sebuah perusahaan Itu bukan dari identitasnya siapa dia Tetapi yang penting adalah dia mampu atau tidak Jadi yang diartikan tidak boleh memakai slogan-slogan identitas Untuk berkampanye itu adalah seperti ini Ya jadi jangan pilihlah si A Karena dia adalah identitasnya apa Itu tidak boleh Jadi kalau ada partai Sekarang ada partai yang baru ya kelihatannya Itu dia mengatakan bahwa identitasnya dia itu adalah agama Itu ya silahkan boleh saja Tetapi pada saat nanti kampanye Itu tidak boleh Kalau memilih pemimpin itu harus yang identitasnya tadi itu Nah ini yang memang tidak boleh Ya nanti kalau sudah seperti itu Pertempuran kampanye di dalam merebut suara itu Bukan berdasarkan kemampuan memimpin Tetapi berdasarkan identitas itu Ini yang bahaya Ya jadi kita ingat pada saat itu kan Harus memilih yang ini Karena kalau enggak ini gini Kalau enggak ini gini Itu adalah akan memecah belah Ya jadi sekarang memang kalau ada yang berani Berkampanye dengan identitas Bahwa identitas A itu lebih baik dari identitas B Ini memang membahayakan negara kesatuan kita ya Jadi jangan didengar orang-orang yang berkata keras Bahwa identitas itu perlu Jangan sampai terkecoh Jadi artinya identitas perlu itu adalah memang dia itu siapa Tetapi bukan identitasnya itu dijadikan sebagai sesuatu yang lebih unggul dari yang lain Nah itu enggak boleh ya Jadi kalau ketemu ya jangan sungan-sungan ya Paling sedikit dirinya sendiri jangan mau terkecoh Ceritalah sama teman-teman Ya agar supaya teman-temannya kerabat-kerabatnya jangan ikut Yang modelnya model seperti itu Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya